Kembali lagi di Kabar Petang Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana mengatur kembali kebijakan seputar platform media sosial yang menjalankan bisnis di media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Hal ini terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada beberapa waktu lalu. Menteri Perdagangan Zulkifri Hasan menjelaskan, pemerintah tidak serta merta bisa melarang perusahaan untuk berdagang di Indonesia karena saat ini sudah masuk perdagangan bebas. Namun, Zulkifri menegaskan, pemerintah bisa mengatur operasional perusahaan media sosial seperti TikTok agar tidak menjalankan bisnis e-commerce secara bersamaan. Hal ini sudah diterapkan di India dan juga Amerika Serikat yang berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Dijelaskan lebih lanjut, TikTok tetap diperbolehkan untuk perjualan namun tidak bisa disatukan dengan media sosial. ...mendapat optimalisasi seperti misalnya ini kan kalau dari catatan Pak Menteri dukungan manajemen aja.